Dan ini sedang berguna, pembahasan sama Pak Satu. Ya. Halo dari pengalaman kita di Jakarta. Sebenarnya kerjasama antar daerah itu bisa terjadi dengan baik. Dan memang ada perlu kelonggaran untuk Jakarta bisa melakukan kegiatan pembangunan di luar Jakarta. Sebagai contoh, ketika kita menerima air dari kawasan selatan. Hujannya di kawasan selatan, airnya masuk ke Jakarta. Di situ maka perlu dibangun waduk-waduk di luar Jakarta. Agar air itu bisa dikendalikan, volume masuknya ke dalam Jakarta. Sebagai gambaran ya, kapasitas sungai kita di Jakarta itu 2300 meter kubik per detik. Itu kapasitas daya tampungnya. Nah, kalau hujan deras, maka kapasitas itu bisa terlewati. Kalau terlewati terjadi banjir. Nah, untuk bisa mengendalikan supaya air yang masuk itu 2300, tidak lebih dari 2300 meter kubik per detik. Maka harus dibangun waduk-waduk. Nah, ketika Jakarta membangun waduk, ini kan di luar wilayahnya. Uangnya ada, kemauannya ada, tetapi kegiatan pembangunannya tidak bisa dikendalikan oleh Jakarta. Jakarta harus memberikan hibah kepada daerah lain. Hibah itu dikerjakan. Tapi proses pengelejiannya di luar kendali Jakarta. Jadi sebenarnya, menurut saya pada fase ini jauh lebih mudah untuk memberikan ruang bagi pemerintah Jakarta untuk melakukan kegiatan di luar wilayah Jakarta. Bagi contoh, Jakarta ini kalau pagi penduduknya bertambah. Dari mana? Dari luar kota. Tapi kalau Jakarta mau membangun terminal untuk Transjakarta di luar wilayah Jakarta, maka yang harus mengejarkan PT. Itu sebabnya kita pakenya PT. PT Transjakarta supaya bisa membuat kegiatan-kegiatan di luar. Nah, sebenarnya diperlukan saat ini itu itu. Pada aspek itu sehingga tidak menyebutkan kerumitan baru. Kadang-kadang kita membuat lembaga baru, ya tapi lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada. Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom up. Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat menyesuaikan. Jadi bukan kata anis juga, tapi dilihat apa yang sesungguhnya dibutuhkan, di situ selesaikan. Ya, oke? Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati.